Yang bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit pemburu darah Kita ada testimoni juga sebelum lanjut Nah ini dia Ibu Christine, boleh cerita tentang suaminya Ini ibu yang luar biasa Kenapa? Kita tahu riset harusnya di umut-umut, di kulung-kulung Ini dimasukin lewat sonde Untuk sehat bapaknya Kalau kenapa-kenapa, entah saya dimana Boleh cerita Nama saya Christine Saya mau kasih kesaksian tentang suami Saya saat itu pagi-pagi Tidak ada gejala sama sekali Dan benar-benar sakit sehat Karena masih bisa Leput anak Masih bisa makan bareng sama saya Bahkan masih bisa Ngantor saya ke nantor Waktu itu di situ Jadi setelah 3-4 jam Dia telepon dengan suara yang pelok Dia bilang apa? Tangan saya lemas sebelah Tapi masih bergaya Luar biasa bergaya Dia bilang, kamu ada di mana? Nanti saya jemput Jadi saya pikir, oh yaudah Saya santai aja Tidak lama dia telepon lagi Dia bilang, tubuh saya makin lemas Dan saya tidak bisa jerak sama sekali Saya kaget Akhirnya saya bilang, oke Saya jalan Macet Saat itu hujan besar Saya minta anak Untuk ketemuin Suami saya Ternyata Ternyata Itu spal badan Bener-bener Tidak bisa jerak Cuma saya pikir Atau masih bisa mendiri Gitu loh Jadi Dalamnya telepon temen Anak putung Di sekolahan Tidak ada jemput Sampai jemput Dia pusing Saya bilang, oke Saya suruh anak saya Pergi jemput anak Yang kecil Saya Tentu kejadian Dan itu Susah sekali taksi Jadi Saya minta tolong orang Untuk botong Kiri kanan Ternyata Berdiri aja Gak sama sekali Gak bisa berdiri Jadi Itu yang Memegang Tiga orang aja Itu hampir tumbang Tiga itu Bener-bener Hancur tumbang Sang beratnya Di situ Saya juga sempat Angkat kakinya Aduh saya kaget Itu seperti Saya angkat mayat Memang belum lama Memang belum lama itu Saya baru meninggal Kana cancer Jadi saya juga Mengangkat Mayat seperti apa Saya angkat Saya kaget gitu loh Jadi Saya sampe Dunggu-dunggu terus Saat itu Bener-bener Kenapa Itu Gak bisa berdiri Gak bisa berdiri Gak bisa berdiri Saya sampe Bener-bener pusing Akhirnya Kalau rumah sakit Untung Dan Dan waktu saya Bawa rumah sakit Itu saya Minta riset Teman-teman itu kosong Teman pada Aduh gue Gue lagi sibuk Yang ini lagi pergi Yang ini lagi pergi Dan itu sempat Sampai malu Gak Gak ketolong Kasih riset Untuk saya Tokol ipar Saya bilang Oke kemarin Kamu ada milisep Tolong pinjemin ke saya Jadi waktu di mobil itu Saya cepokin Sampai lapan Sampai sembilan Saya pikir Untuk pertolongan pertama Terus cenderung tidur Terus cenderung tidur Terus cenderung Kukulnya itu Menkecil Jadi Yang kita Ini kan bagus ya Kesadaran Itu sama Oke Fokusnya hilang Memorinya hilang langsung Itu hebatnya tuh Akhirnya saya kasih 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 Waktu itu Memang tensi 160 perseratus Akhirnya saya Masuk ICU Waktu masuk ICU Dokter bilang Saya bilang Saya mau kasih ini Apa ini Gak perlu Saya Dengan Dengan Gaya Terbat Lebih Akhirnya yaudah Saya mundur Saya pikir Oke Saya kasih kesempatan Dokter Untuk Melamaikan Tugasnya ya Jadi Dengan dikasih Obat segini Hanya segini Rp800 ribu Sari 3 kali Belum obat jantung Belum obat Sulit Itu Berbagai macam obat Cuma Banyak 4-5 hari Itu Tensinya 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 Orangnya Panas Tinggi Sudah Komplikasi Jantung Gak sangat Berluka Buka Sekali Jadi Kata dokter Ini gak bisa Lepas Dari oksigen Karena Kalau Lepas Dari oksigen Mas Mampu Karena Dia Seperti Ikan Mengat Gak Air Jadi Saya bilang Oke Bentar Pakai Aja Saya bilang Akhirnya Berapa kali Dia harus Di scan Dan Masalah Bukan Membaik Memburuk Sampai Saya Pertanya Lihat Saya Bukan Kuit Segini Banyak Obat Segini Banyak Apa Asilnya Mana Asil Akhirnya Saya Balik Saya Mau Asil Ini Yang Kalau Berani Saya Lepas Tangan Saya Takut Saya Takut Dokter Yang Ngomong Ini Saya Takut Apas Saya Buntuk Apas Bagaimana Lihat Kebaik Beda Berapa Hal Lagi Saya Dipanggil Karena Hasilnya Lebih Nguburu Lagi Dan Dokter Itu Bila Begini Kalau Misalnya Suami Kamu Gini Gak Cepet Dioperasi Kemungkinan Bisa Pas Kuih Karena Dia Ini 30 Bagi 70 Kalau Operasi Pun Itu Bisa Mati Di Privat Jadi Saya Bukan Apa Anak Masih Kecil Buku Sekolah Biaya Itu Tukup Berapa Haris 10 Juta Berapa Haris 10 Juta Ini Bener Sangat Bener Bener Lintah Galak Akhir Akhirnya Waktu Di Semi ICU Dokter Sudah Pakai Saya Dalam Ini Besok Harus CT scan Jam 8 Tadi Dan Kalau Dari CT scan Lebih Memburuk Lagi Itu Harus Tidak Kepotasi Di Awal Dokter Sudah Tilak Kepotasi Di Tempat Sekarang Saya Dikejak Kejar Ditunggu Sampai Jum 10 Malam Dikejak Kejar Terus Setelah Ditemu Saya Sampai Ngumpet Dimanaku Saya Ngumpet Di Belak Pintu Di Belak Kemana Dokter Saya Ngumpet Temu Dia Suruh Saya Sign Segera Operasi Saya Pertanya Gila Juga Dia Eksperimen Juga Sesam Juga Saya Sampai Itu Akhirnya Minggu Sabtu Saya Sengaja Datang Terlambat Saya Sengaja Saya Cuma Pintang Suster Sus Saya Kalau Misalnya Matipun Atau Hidupun Saya Mau Kasih Ini Hanya Nutrisi Dan Salah Pocat Hanya Buah Kalaupun Ada Apa-apa Saya Tahu Jawab Saya Istrinya Dan Keluar Danya Saya Bukan Suster Untuk Sondih Saat Itu Lewat Sondih Saat Itu Empat Saya Sus Saya Tahu Kalau Kasih Ini Empat Besoknya Kalau Bisa Empat Suster Lepas Sini Saya Jadi Bingung Ya Mau Datang Pagi Siaman Atau Bingung Ya Waduh Masih Mana Saya Sudah Seterah Sekarang Setelah Jam Sekuluh Saya Datang Saya Kaget Itu Kondisi Wajah Seger Benar Benar Melek Bisa Bisa Senyum Bisa Bisa Gingung Gitu Loh Saya Bisa Persempatan Saya Pegang Reserve Jadi Kadang Pakai Selat Oksigen Pegang Reserve Wah Saya Perkira Saya Benar Untuk Jadi Berkat Kali Kita Apa Apa Ya Untuk Jadi Berkat Untuk Orang Lain Akhirnya Gak Teng Sampai Disitu Yang Tadinya Tubuhnya 100% Gak Bisa Miring Gak Bisa Gerak Gak Bisa Garuk Gak Bisa Apa Apapain Itu Sampai Bisa Dokter Kaget Dari Satu Sampai Tiga Bisa Saya Pake Dokter Ali Syara Yang Khusus Perat Pintangan Dokter Ali Bedah Otak Sama Dokter Pintanis Kepala Parah Rumah Sakit Terus Pada Saya Ketan Dari Semua Tiga Dokter Sampai Saling Menyalakan Nggak Tau Ya Karena Apa Ya Saya Mereka Saling Menyalakan Gitu Ternyata Setelah Dua Hari Bisa Berfungsi Mulut Yang Satus Persen Mulut Sudah Tidak Berfungsi Bisa Berfungsi Lewat Mulut Indonesia Saya Kakokin Sehari Itu Enam Enam Sampai Lampang Lampang Amin Mas Sehancus Lampang Tanya Udur Biaya Itu Nggak Memang Cilomba Dokter Itu Mesti Bayar Nggak Memang Kita Dari Dokter Suster Itu Banyak Biaya Itu Semua Biaya Jadi Saya Belum Suster Mas Ini Maka Yang Hebat Itu Benar-benar Sampai Teman-teman Saya Yang Kita Yang Semaksif Yang Sebenar Sebenar Yang Apa Kondisi Semakin Haris Suara Dari Baik Sampai Saya Panggil Semuanya Itu Teman-teman Saya Biar Kamu Lihat Dan Ketau Kan Kondisinya Yang Sama-sama Akhirnya Bisa Milih Sendiri Dari 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 Sampai Sampai Bikin Dari Sampai Sampai Yang Hebat Tangan Bisa Naik Itu Di Depan Para Tiga Dokter Waduh Saya Fikir Luar Biasa Banget Kan Akhirnya Itu Cuma Hitungan Hari Bener-bener Hitungan Hari Dua Tiga Empat Dan Hebat Selang Cepot Oksigen Cepot Jantungnya Puli Jadi Bukan Hanya Stroke Dan Hebat Dia Punya Peradangan Di Otak 40% Cepat Hitungan Hari Pulinya Jadi Saya Bukan 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 Biasa Sekali Gitu Lumpur Akhirnya Ya Semua Lepas Lepas Saya Sudah Khuset Dari ICU Saya Dari ICU Saya Bukan Saya Saya Nggak Mau Di Sini Aja Saya Nggak Mau Di Kamar Biasa Akhirnya Biarin Bisa 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 Duduk Berjanjang Padahal Untuk Orang Stroke Itu Lima Setengah Jam Setengah Mati Untuk Angkat Kepala Luar Biasa Ini Bisa Sejam Dua Jam Dipaksa Duduk Oke Santai Itu Hebatnya Dan Itu Tentang Suami Luar Nama Ini Kemarin Ini Kesaksian Pribadi Udah Gitu Alhamdulillah Dan Hebannya Itu Waktu Pulang Dari ICU Itu Kan Tiga Hari Harus Balik Rumah Sakit Kontrol Saya Bawa Kursi Roda Karena Memang Mas Berat Dari Total Akhirnya Setelah Rumah Sakit Dokter Gunawa Kami Saya Memasuk Suaminya Pak Saya Mau Lihat Coba Bapak Berdiri Dari Pursi Roda Dia Berdiri Ternyata Seorang Saya Hitor Tidak Hanya Berdiri Dia Apakah Dokter Mereka Dia Apat Tangan Dokter Kajet Bo Ini Ipungan Hari Baik Ini Ipungan Bulan 20 Biasa Itu Benar Benar Kita Jadi Berkat Bukan Hanya Sekedar Uang Karena Produk Berbicara Dari Orang Itu Yang Paling Penting Karena Itu Paling Kuliah Bagi Saya Dan Saya Juga Bersyukur Tidak Hanya Suami Saya Yang Saya Tolong Itu Dari Beberapa Teman Diabetes Yang Harusnya Sudah Di Amputasi Itu Sampai Tidak Jadi Bahkan Sudah Komplikasi Jatuh Komplikasi Keparuh Paruh Itu Sekarang Lepas Tapi Bukan Saya Yang Suruh Karena Dari Mas Lep Karena Mereka Taat Dan Melihat Suami Saya Sampai Sekarang Berhubungan Sampai Teman Teman Yang Selamat Sama Di Isi Dosa Dan Semuanya Tekol Begitu Nah Saya Boleh Saya Kemarin Ini Saya Mungkin Karena Kecapekan Sekali Karena Karena Juga Mau Ngirim Dan Dunggu Sampai Berjeng Dengan Hanya Kesel Mau Murah Murah Saya Juga Kerja Dari Kadang Dari Siang Sampai Jum Sebelas Hampir Setiap Hari Dan Mungkin Makan Karena Saya Tidak Teratur Jadi Saya Benar Benar Waktu Pemilu Itu Pencobrasan Pemilu Saya Matang Melek Itu Jantung Saya Sampai Dan Benar Benar Seperti Ngekecah Jantung Itu Getak Jantung Sampai Sampai Buk 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 Dan Itu Saya Bisa Keringetan Itu Dari Kepala Sampai Kaki Itu Lunjuk Bagi Itu Sebentar Sebentar Buk Saya Sampai Mati Nih Saya Bisa Mati Ya Benar Benar Lemas Tangan Betul Flash Flash Saya Saya Tidak Bisa Jalan Sampai Perambat Jantung Dan Dan Sakit Terima Tulang 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 Kelapak Tangan Tulang Musuh Tulang Dada Terutama Jantung Seperti Modi Kecahin Itu Sakit Yang Luar Biasa Saya Terus Minum Risep Buk Memang Tidak Berguna Tidak Hasil Tapi Memang Kita Harus Ngerti Rises Itu Dia Nutrisi Kita Bukan Obat Kita Memang Butuh Obat tapi yang kita butuhkan kita harus kejar dari kerusakan sel itu supaya dia bisa registrasi dan dari sel yang mati yang rusak, itu yang harus cepat di-revent jadi saya dengan percaya minum, minum, minum sampai 9 sakset saat itu sampai 9-10 sakset saya minum itu saya memang dia seperti tapi tidak langsung kita langsung bekerja akhirnya saya berhubung saya tidak bisa di dokter saya harus di dokter akhirnya saya saat itu ke dokter dan dokter bilang waduh kalau misalnya setelah telat kondisi saya tanpa bantu riset mungkin saat itu saya denang jadi dokter bilang kamu ribet ya kok bisa gitu bisa melewati dari pagi sampai jam setengah puji baru ke dokter dengan detak jantung yang luar biasa hebat juga dengan tensi 140% jadi dia bilang pada dokter kondisi kamu itu bagus paminannya kalau gak kamu lagi dimatih udah gaya dia bilang gini kamu menampil kamu menampil ingumunya saya bilang ingumunya itu apa dok saya bilang jadi dokter itu semuanya terlendai ku dia bilang itu dari perpaduan nyamuk malamigen dengan nyamuk jemaah berdarah dan itu lebih lebih jahat daripada jemaah sepertinya dan seharusnya kamu itu seharusnya lukuh gak bisa jalan kok hebatnya kamu bisa jalan itu dokter kaya bingung gitu kok bisa jalan gitu jadi itu memang saat itu saya puncak sekali tapi setelah saya suntik itu hebatnya itu respiratornya benar-benar bekerja benar-benar gak sia-sia yang kita minum itu yang kelapak saya benar-benar dari setiap sendi itu sakit itu pelahat itu kan menit itu menit sampai benar-benar hilang sakitnya cuma jantungnya tadi dutoknya itu sudah mulai lekmanya sudah mulai bantus cuma memang dia nyalain pulak pulang dada akhirnya malam itu saya sudah memang sakit sakit sekali itu sampai di pulas tangan tiga saya gak bisa tidur karena tulangnya itu benar-benar sakit radangnya itu berasa berasa kaya setiap tulang ini itu kaya apa ya sakit gitu sakit sekali ini tangan sudah tidak sama sekali besoknya saya pagi matang saya hantam lagi dua bisap karena saya pikir dengan perkosong itu jauh lebih baik saya hantam saya pakai roti saya pakai ubat lebih membaik lebih baik lusaknya saya hantam lagi lima sampai enam riset karena saya pikir saya gak rugi kok buat kesehatan saya pribadi gitu loh yang sehat saya daripada mati juga peti matinya murah rumah duka juga murah saya pikir gak pilih gitu loh lagi siapa yang bisa gue protect kalau udah meninggal kan akhirnya setelah saya hantam riset saya gak ngantong hebat dong saya masih bisa kerja saya masih bisa mengecek orang tapi memang itu setiap kali karena ternak tulang sakit sampai celyani ini benar dia melihat bukasnya bukit sekali dia bilang ibu jenny bilang waduh luar biasa masih bisa kerja dia bilang iya dong life is money akhirnya dia pinjamin saya shell saya pinjamin shell oke jadi saya gak sampai malam saat itu besoknya benar-benar semuanya sampai sekarang 3 kali luar biasa testimoni yang luar biasa saya pernah kena cipungunya saya pernah jadi saya bisa ngebayangin saya habis melahirkan waktu itu anak pertama bayangin bu anak pertama habis jelahirin kan harusnya digendong-gendong saya gak bisa gendong anak karena tangan lumpuh wadah panas udah gitu kita kalau udah megang pilih megang pilih itu gak bisa tangan itu gak bisa ngapa-ngapain bisa jalan aja saya udah gak bisa datang ke ke dokter ke rumah sakit paserebong ya udah dibokongan udah begini aja gak bisa gak bisa nyusui gak bisa apa-apa ya ketularan sama bidannya waktu baru saya melahirkan di rumah sakit ya kira kena cipungunya itu lah ke saya waktu itu tahun jadi saya bisa bayangin sakitnya luar biasa ya memang gak ada jawaban kalau kita kena virus imun kita yang dioptimalkan waktu itu saya minum headbark juga ya plus macem-macem sama CDF CDF tanisi dosis dosis cerukin lama tapi gak saya tinggal tigaan maka saya tinggal tiga hari kayak sebulan baru normal ya tepuk tangan deh buat riset lanjut ya kalau testimoni riset itu bisa tiga bar kalau cabai itti saya